Komika asal Lampung, Aulia Rahman, ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik di Treskribum Polda Lampung atas dugaan kasus penistaan agama saat ia sedang melakukan stand-up komedi pada acara Desak Anis di Bento, Kopi, Soekarame, Kabus lalu. Kabupaten Homas Polda Lampung, Kompes Paul Umi Fadila Astuti mengatakan, Komika asal Lampung tersebut ditetapkan tersangka setelah tim penyidik di Treskribum Polda Lampung melakukan gelar perkara. Umi menyebut pihaknya pun telah memeriksa sebanyak tujuh orang saksi dan lima ahli. Kelima ahli yakni ahli bidang bahasa dari Pembinaan Bahasa dan Satra Kemendikbud, ahli agama dari Kemenak dan MUI, ahli IT dari Puslepfor, dan ahli bidana dari Unila. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap kedugaan pelaku, juga terhadap beberapa orang saksi dan ahli, di mana kita sudah memeriksa tujuh orang saksi dan lima orang ahli terkait laporan dugaan listan agama. Setelah melakukan gelar perkara maraton oleh penyidik dari Ditkribum Polda Lampung, maka pada tanggal 9 Desember 2023, untuk AR telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan peristaan agama. Untuk tersangka AR ini telah ditetapkan pasal, yaitu pasal 156A KUHP, subsidiar pasal 156 KUHP, di mana untuk hukumannya maksimal lima tahun penjara. Bun, ini dia langsung ditahan atau gimana bun? Ya, misalnya saat ini telah dilakukan penahanan oleh Ditkribum, dan ada di Polda Lampung. Dari hasil pemeriksaan, petugas tersangka mengaku hanya spontanitas dalam membawakan materi yang diduga menistahkan agama, serta ia mendapatkan upah sebesar 1 juta rupiah yang sudah ditransfer untuk mengisi kegiatan stand-up komedi tersebut. Saat ini tersangka Aulia Rahman sudah ditahan di Mapolda Lampung, ia dikenakan pasal 156A KUHP, subsidiar pasal 156KUHP, dengan ancaman lima tahun kurungan penjara. Satrio Ongkowijoyo melaporkan.